Jago kedua jilid delapan. Bersamaan tubuhnya lari memburu ke arah tiang yang yang sedang menyeret tubuh bekas kusir keretanya. Sejak dia melihat pemuda itu menyeret tubuh seorang yang bernodakan darah, nyonya ini telah curiga. Segera dia paksakan dirinya melorot dari punggung kudanya. Meskipun kesemutan waktu kakinya menginjak tanah yang keras dia berlari ke arah si Jago kedua. Hatinya jadi tambah berdebar ketika rasa-rasanya mengenali tubuh yang sedang dibawa tiang yang itu. Maka betapa mencelosnya ketika dia mengetahui ini adalah mayat dari kusir tuanya sendiri yang paling setia. Tiang yang hentikan sesaat tarikannya yang melalui ketiak tubuh yang telah kaku itu dan memandang ke arah wajah sinyonya. Karena tak tahan menyaksikannya Tio Hujin sampai menekap muka. Waktu si pemuda teruskan menyeret mayat tersebut dia tak mengikutinya lagi lebih jauh. Si Jago kedua hentikan langkahnya. Ia mencari cabang-cabang pohon kayu yang cukup besar dan kuat untuk digunakan sebagai pacul. Berganti-ganti dengan menukar. Cabang-cabang itu ia mulai mengorek tanah yang dipilihnya untuk menggali sebuah lubang yang cukup guna menanam jenazah di sebelahnya. Setelah bekerja sepenyulut hiu ia berhasil membuat lubang kuburan itu yang dalamnya kurang dari setumba. Dengan bersahaja ia kubur kusir tua itu di tempat yang terpencil jauh dari kampung halamannya. Paling akhir ia ratakan tanah seperti semula agar kuburan itu tak digali oleh penjahat-penjahat yang akan mencari saudara-saudara angkatnya yang hilang. Sebagai pertandaan ia meletakkan sebuah batu besar di atas tanah tersebut dan menanam dua batang cabang pohon di bagian kepala si jenazah yang hanya menonjol sedikit dari permukaan tanah hingga tak menyolok metu bila dilihat. Ketika ia berjalan balik Tio Hujan masih berdiri termangu-mangu di tempat asalnya. Mari kita kembali, ia mengajak. Apakah kita tak akan menyembah yang nyatanya si bekas nyonya majikannya setelah selang sesaat tanpa memandang ke wajah pemuda itu. Tak usahlah kemudian cepat-cepat Tiang Yang menyambung. Cukup engkau berdoa saja dalam hati. Tiang Yang langkahkan kakinya terus ke muka. Tapi waktu ia tak mendengar langkah kaki si nyonya mengikutinya ia berpaling. Tio Hujan belum juga bergeser dari tempat berdirinya dengan pikiran seperti masih melamun. Ada yang hendak ku katakan padamu, Tiang Yang memujuk dengan suara perlahan. Metu si nyonya tikaan menatap ke wajah si pemuda. Jago kedua ini tundukkan pandangannya. Sesaat baru nampak Tiang Yang tuturkan kejadian di rumah penginapan Yeelong semalam dan apa yang diketahuinya tentang perbuatan si kusir tua yang disebut Toa Cui. Selesai dengan ceritanya buat sesaat si nyonya masih termangu-mangu. Apakah ceritamu itu benar-benar bisa dipercaya? Akhirnya Tiho Hujan bertanya. Tiang Yang mengangkat dan mengembangkan kedua tangannya. Kalau engkau mau percaya menyahut ia sambil menoleh. Kedua pasang meti mereka jadi bentrok seketika, terasa seolah-olah ada arus getaran dalam kedua hati masing-masing. Yang biasa lumrah terjadi antara pria dan wanita. Cepat-cepat Tiho Hujan menunduk. Jika sungguh-sungguh katanya lambat-lambat. Apakah aku pernah bicara dusa padamu Tiang Yang memotong? Eh u, tidak, menggeleng sinyonya. Kemudian dia-dia tersenyum pada Tiang Yang. Agaknya dia tak ingin menyinggung perasaan atau hati si pemuda bila dia sampai kesalahan omong. Biar bagaimana perkataan pemuda itu patut dipercaya. Selama dan sejauh itu tak ada tanda-tanda serta maksud jahat tersembunyi dari seng pemuda yang telah menolongnya dengan hati tulus. Benar wajah orang agak keras namun dibalik kejantanan itu juga seperti tersembunyi kelembutan hati seorang pria yang tampan. Tiang Yang pun tersenyum simpul dan telah tujukan pandangannya ke muka. Apakah yang menyebabkan engkau begitu yakin si kusir kereta Toa Cui tidak mengandung maksud baik padaku? Ia telah mendengar lagi sinyonya berkata. Aku juga secara kebetulan memergokinya dengan tak sengaja. Bukti satu-satunya sekarang ada di rumah penginapan itu pada diri patai si penjahat kedelapan kalau engkau mau tanya. Sayang araknya telah kuhabiskan dicekokkan semua padanya, sampai di sini si jago kedua jadi tertawa. Baru pertama kali Tio Hujin melihat si pemuda yang biasa tampangnya tampak kering tertawa begitu enak. Tak ku sangka Toa Cui yang demikian setia sejak suamiku masih hidup masih berniat buruk terhadap diriku, nyonya Tio menanggapi. Soalnya ia juga manusia. Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan dan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Apalagi engkau perkataan ini tidak berlanjut lagi. Tiang yang jadi teringat pada peristiwa semalam ketika Tio Hujin hendak tidur, tiba-tiba saja ia jadi jengah sendiri dan rasa hatinya tidak enak. Siapa saja yang pernah melihat tubuh montok dari sinyonya pasti mempunyai keinginan yang bisa menimbulkan niat buruk karena rangsangan yang tak terkendalikan dan gejolak hati tak terpadamkan. Tak terkecuali kini perasaan tiang yang pun terguncang sampai badannya menggigil tanpa terasa. Namun untung dari belakang Tio Hujin tak melihat sikap gerakan pemuda itu. Engkau apa bertanya sinyonya menantikan tapi pemuda tersebut diam saja tak meneruskan perkataannya. Engkau, susah ku katakan, menyahut tiang yang tanpa berani menoleh ke belakang. Katakan apa bertanya kembali sinyonya kesenangan seperti menggoda padanya. Engkau, engka selama ini hidup menjanda, jawab tiang yang tak lampias. Tio Hujin tersenyum, tak urung wajahnya menampilkan rasa bahagia. Hatinya puas karena ternyata pemuda itu selama ini seakan-akan memperhatikan sekali dirinya dan berusaha menjaga keselamatannya sejak pertama kali bertemu di perjalanan dalam menerjang melawan angin kencang. Bagaimana pula engkau bisa mengetahui semua orang-orang di rumah penginapan Seng Tau itu bangsa penjahit, eh penjahat? Aku mendengarkan persekutuan busuk mereka di kamar kecil. Secara ringkas kemudian tiang yang tuturkan peristiwanya tatkala ia kepingin ke belakang tertata mendengarkan permupakatan jahat dari pembicaraan patai dengan si Eko yang baru saja dikirimnya ke akhirat. Tak lupa ia ceritakan kejadiannya dengan Jeko dari rumah penginapan tersebut. Pada waktu ia ceritakan hal lucu yang terjadi dengan patai sehabis minum obat yang diberikan kusir tua Tua Cui Marhum, tak tahan sinyonya untuk tak tertawa. Pantas pikirnya ketika tadi pagi dia ketemu dengan si pelayan muda itu mukanya cengar-cengir waktu diperhatikan melayani seperti monyet kena terasi. Sungguh bukan karangan bohong atau isepan jempol si pemuda kalau semalam pelayan tersebut mengalami peristiwa nikmat yang menggelikan dan memalukan itu. Baru kini tiang yang berani menoleh untuk melihat sinyonya yang tertawa menyengsemkan hingga terlihat gigi-giginya yang putih. Hatinya pun sekarang mulai agak lega. Sedikit demi sedikit dari tadi si Jago kedua sengaja mempercepat larinya kuda mereka. Karena asik bercerita sinyonya sampai tak merasakan guncangan kudanya. Dia seolah-olah melupakan sedang naik kuda dan tidak berkereta lagi. Namun meskipun begitu dia sadar telah menghambat lari kuda si pemuda dan dia bagaikan menjadi bebannya. Tanpa merasa mereka telah sampai ke batu besar tempat tiang yang tadi siang menghajar roe ye hekpang si Goko kawanan penjahat hingga tewas ajalnya di bawah kaki kuda. Ia hanya melirik sebentar ke arah rimbunan tempat ia belesekan mayat-mayat mereka. Terus tak hentikan kudanya ia majukan menjalani jalanan di mukanya. Sekejap saja ia telah melewati tempat tersebut dan mulai menyusuri jalanan yang sejak pertama tadi memang belum pernah ditempuhnya. Mentari makin gorem saja. Waktu sore pasti telah lewat lama juga. Maghrib segera menjelang. Diam-diam si Jago kedua gelisah juga. Mereka harus segera menemukan tempat berteduh. Biasanya mungkin rumah-rumah penduduk satu dua di tempat yang terpencil. Kalau tidak mereka bakal kemalaman di jalanan. Bagi ia sendiri tak jadi soal, biasa saja tidur di cabang-cabang pohon kalau mau. Tapi sinyonya, apa dia harus tidur juga menggelantung seperti kalong? Apalagi dia bekas istri seorang pemesar. Bagaimana kalau kita lanjutkan kudanya lebih cepat tiang yang menoleh pada sinyonya untuk minta pertimbangan, hari sudah hampir malam. Terserah apa yang engkau anggap baik, menyahut Tio Hujin seperti membaca kecemasan di wajah orang. Si Jago kedua mengangguk. Sedikit demi sedikit lagi ia mulai larikan kedua ekor kuda. Les kuda Tio Hujin tetap dalam genggaman tangannya. Kuda kini lari bertambah cepat meskipun tak sekencang apabila ia balapkan seorang diri. Namun telah lebih dari cukup karena mungkin dua kali lebih laju dari semula. Badan sinyonya Tio Kuan sampai terguncang-guncang hingga dia harus lebih erat berpegangan pada leher kuda dan kepeti di belakangnya. Sekuat-kuatnya dia mencoba bertahan dengan tekapkan bibirnya erat-erat. Tak urung tubuhnya seperti terenjot-enjot mumbul di atas pelana kudanya. Sampai Tiang Yang jadi tertawa geli melihatnya tapi sengaja ia tak perdengarkan. Tio Hujin pun tak sempat mengetahui apa yang terjadi dengan diri si pemuda. Maka perjalanan berlangsung dergan aman. Si wajah tolol-tololan. Dengan cepat waktu maghrib telah berlalu pula. Suara ketoprakan kaki-kaki kuda makin jelas di kesunyian jalan menuju ke utara. Tiang Yang jadi sibuk sekali, namun ia tak berani untuk makin mempercepat larinya kuda. Dengan kecepatan yang sekarang saja sinyonya telah terpontal-pontal dan harus bertahan mati-matian agar tidak terjungkal dari tunggangannya. Beruntung ketika senja berganti dengan petang si jago kedua melihat sebuah perdesan di depannya. Terlihat jelas dari nyala api pelita yang menerangi beberapa rumah gubuk di tepi jalanan. Akhirnya dengan selamat telah tiba di antara rumah-rumah di dusun tersebut. Tiang Yang berpikir untuk hari itu pasti penjahat-penjahat lain dari rumah penginapan di kota Sengtou itu belum akan mengejar mereka. Tentu semuanya tidak tahu apa yang telah terjadi kalau kamrat-kamratnya malam ini tidak pulang. Besok mungkin baru ketahuan kalau banyak teman-temannya yang dibinasakan dan mencari jejak pembuuhnya atau sinyonya yang semula hendak dirampoknya. Setelah memikir sampai di sini hatinya jadi agak lega. Ia segera lompat turun dari kudanya. Kemudian ia bantu memapah sinyonya tikuan turun pula. Wajah Tio Hujan tampak pucat pasi, mungkin karena guncangan-guncangan naik kuda tadi dan ketakutan yang disembunyikan dengan tak biasanya berkuda. Tiang Yang bertindak mengetuk salah satu pintu rumah gubuk yang agak besar dan terang oleh pelita lilin dari luar. Seorang lelaki membukakan pintu disusul oleh seorang perempuan dan anak kecil perempuan berumur antara enam tahunan. Lelaki itu masih muda demikian pula dengan suanita, agaknya suami istri dengan anaknya. Ia menanyakan kedatangan si jago kedua. Kami kemalaman di tengah jalan. Kalau bisa numpang berteduh buat semalam besok pagi kami segera berangkat lagi, berkata Tiang Yang. Kami tidak punya ruangan lagi, cari saja tempat lain, menjawab si lelaki. Maaf kata si jago kedua. Tanpa menanti penyahutan Tiang Yang putar tubuhnya sambil menggamit ke lengan Tio Hujan di belakangnya. Sinyonya mengangguk berbalik pula, tapi tiba-tiba nyonya di dalam telah memburu sampai di pintu. Kalau mau tidur seada-adanya boleh saja tinggal semalaman di sini berseru dia. Tiang Yang menoleh dan berpandangan dengan Tio Hujan. Ketika melihat sinar mati si nyonya seperti setuju ia mengangguk. Berdua mereka menuju ke depan pintu rumah kembali. Nyonya rumah membukakan jalan agar Tio Hujan masuk ke dalam rumah. Silahkan masuk mengundang tuan rumah dengan wajah agak malu-malu. Berdua mereka masuk ke dalam dengan badan harus membungku karena pintu rumah agak rendah. Demikian pula dalamnya atap langit-langit tidak cukup tinggi, kurang lebih hanya satu tumbak dari atas kepala mereka. Di ruangan depan cuma terdapat sebuah meja bundar sebagai perabot dengan dua buah bangkunya. Sesudah itu terdapat dua buah kamar, yang di muka tidak memakai daun pintu. Di sebelahnya kamar yang agak besar berpintu dan nampak tertutup. Paling akhir adalah ruangan belakang mungkin ruangan untuk makan. Tiang yang menghampiri meja, ia membuka mantelnya dan meletakkan di salah satu bangkunya. Ketika ia mencabut pedang kayunya dan diletakkan di atas meja tampak si lelaki muda berubah wajahnya agak jari. Tangannya memegangi kedua pundak puterinya yang juga mengkeretkan badannya menempel kepada lelaki muda tersebut. Si jago kedua cuma melirik sedikit dan tersenyum. Aku akan mengangkat barang itu dulu ia berpaling kepada sinyonya Tia Kuan. Tio hujan mengangguk. Tiang yang bertindak keluar dan menurunkan peti sinyonya dan buntelannya dari bebokong kuda. Kemudian ia menghalau kedua binatang ke tempat yang sekiranya bisa mendapatkan makanan cukup banyak bagi seng kuda. Ia membiarkan kedua kuda lepas guna mencari perlindungan sendiri di malam hari. Ketika ia kembali sambil menjinjing peti dan buntelannya dengan kedua belah tangannya karena kurang waspada kepalanya membentur bagian atas pintu masuk ke rumah sehingga tergetar dan sebagian kayunya ada yang jebol. Namun ia tidak menghiraukan dan masuk terus. Bawa masuk sini menyilahkan sinyonya rumah muda sambil menunjuk ke dalam kamar di muka yang tidak berpintu. Tiang yang lihat sinyonya Tia Kuan sedang duduk di bangku sambil bermain-main dengan putri pemilik rumah. Ia menuruti kehendak sinyonya muda terus mengangkat peti tersebut ke dalam kamar melewati samping Tio hujan. Ia letakkan di samping pembaringan yang terdapat di situ dan nampaknya barusan dibenahkan. Di depan itu cuma sebuah karena memang kamarnya sempit hanya untuk seorang saja tidur. Tiang yang tak ambil pusing dan segera keluar kamar. Matanya bertebu pandang dengan metesi nyonya Tia Kuan. Bagaimana bertanya nyonya Tio? Semua telah kubereskan. Kita segera bisa beristirahat dengan menginap semalaman di sini. Besok pagi sekali kita berangkat, jawab Tiang Yang. Agaknya belum pada makan, jika tidak mencela seadanya masih ada sedikit makanan buat bersantap malam ini, sinyonya rumah kembali menawari. Begitupun baik, kembali Tio hujan mengangguk. Silahkan jika nyonya mau bertukar. Tio hujan masuk ke dalam kamar. Dia turunkan buntelan Tiang Yang dari atas petinya. Setelah membuka kuncinya dia mengambil seperangkat pakaian. Sebaliknya sekarang ganti Tiang Yang yang berduduk di bangku muka. Ia mencoba untuk pasang ngomong dengan cuan rumah dan bertanya-tanya. Tetapi percakapan mereka tak menarik dan cepat membosankan karena si lelaki muda seperti takut-takut kalau menjawab. Tiang Yang pun hentikan pertanyaan-pertanyaannya. Ia cuma tahu desa itu disebut Mau Yasania nantikan sesaat lagi sampai sinyonya Tio keluar. Betul saja tak lama Tio hujan keluar sambil membawa sebuah ciak tai, tempat lilin, untuk berdandan dalam kamar di muka. Kemarilah, sebentar kemudian terdengar dia memanggil. Tiang Yang berbangkit dan menghampiri ke dalam kamar. Tio hujan telah memakai pakaian malam yang biasa dikenakan oleh putri-putri pembesar namun bukan pakaian tidur yang tembus seperti kemarin. Ketika pandangannya tertumbuk pada wajah sinyonya ia rasakan mukanya panas. Cepat ia palingkan pandangannya ke samping. Untung penerangan lilin tak terlalu jelas menyenari seluruh keadaan kamar hingga Tio hujan tidak sempat mengetahui atau menduga apa yang berada dalam benaksi pemuda. Pakailah jika engkau juga mau bertukar, tangannya itu menunjuk pada ciak tai yang diletakannya di atas peti besarnya. Si jago kedua mengangguk. Dari buntelannya di lantai ia mengeluarkan sesetel pakaian. Kemudian dengan membawa lilin yang besarnya seujung jari itu ia keluar ke bagian belakang rumah. Setelah melewati kamar kedua ternyata ruangan agak besar. Di situ terdapat meja makan yang sekaligus merangkap dapur dan tempat cuci-cuci, cuci piring serta mungkin juga untuk cuci pakaian. Dekat meja makan yang menghadap searah pintu masuk terdapat sebuah lemari kayu yang cukup besar. Di pojok sana dekat pintu keluar terdapat sebuah sumur. Tempat cuci-cuci terletak di pinggirnya. Tiang yang lewati semuanya ini dan bertindak menuju ke pintu keluar. Begitu menginjak tanah boleh dikata sudah merupakan alam bebas seperti tanah di luaran. Hanya beberapa tindak di depan pintu keluar itu terdapat bangunan kecil yang menyerupai sebuah kotak atau kamar. Kotak inilah rupanya kamar mandi itu dan kamar kecil. Nyala lilin yang dipegang tiang yang sangat kecil. Tertiup angin malam di luar jadi kelap-kelip seperti mau padam. Cepat pemuda ini masuk ke dalam kamar yang dimaksud dan mengunci pintunya yang terbuat semua dari papan. Air dalam bak sangat sedikit, paling-paling tinggal sejengkal dari dasarnya. Padahal bak tak terlalu dalam dan boleh dikatakan termasuk cetek dibandingkan bak-bak biasa. Airnya pun kotor karena agak keruh. Tiang yang cuma mengerenyutkan kening sambil mengawasi permukaannya. Menelak sinyonya ia pun hanya membasuh tangan untuk mencuci mukanya setelah menceduk air yang agak bersih di permukaannya. Selesai tukar pakaian ia cepat bertindak masuk lagi ke dalam rumah. Pada saat itu di ruangan belakang nyonya rumah bersama Tio Hujin sedang mengatur makanan yang dikeluarkannya dari lemari di sebelah ke atas meja. Tiang yang tak berniat mengganggu, dengan langkah tetap ia terus bertindak ke dalam untuk menuju ke kamar muka. Tetapi ketika tubuhnya hampir melewati kedua wanita yang tengah mengatur-ngatur tersebut mendadak terdengar suara tangisan bayi dari ruangan dalam. Tiang yang berpandang-pandangan dengan Tio Hujin. Sinyonya muda berubah wajahnya sekejap. Anak kami terkecil. Semuanya tiga orang, menerangkan nyonya rumah. Suara tangis bayi masih terdengar, kemudian disusul dengan tindakan kaki-kaki memasuki kamar belakang. Begitu sempit tempatmu masih engkah serahkan kamar suamimu kepadaku menegas Tio Hujin. Tidak apa-apa, menyahut sinyonya rumah. Kami juga biasa kedatangan tamu, keluarga dari suamiku. Tangis bayi tak kedengaran buat sesaat. Bayi lelaki perempuan bertanya lagi Tio Hujin. Lelaki, jawabnya. Berapa bulan baru? Tiga bulan. Tangisan bayi mengoar lagi tiba-tiba seakan-akan sebuah pekikan. Pergi tidurkan sana. Tak usah melayani kami lagi, biarlah kami makan sendiri, menetasi nyonya Tio Hujin. Nyonya rumah mengangguk dan cepat berlalu masuk ke dalam kamarnya. Ketika pintu menutup, tiang yang teruskan langkah kakinya yang terhenti. Ia lalui kamar di sebelah tanpa bersuara. Di ruangan muka cuan rumah dan puterinya yang terbesar telah tidak ada. Waktu ia masuk kamar untuk meletakkan lilin serta menaruh pakaian kotornya tangis bayi di sebelahnya telah terhenti. Rupanya sinyonya muda telah menyusuinya. Cepat tiang yang kembali ke ruangan belakang Tio Hujin telah menantikannya dengan menyendokkan nasi ke dalam mangkuknya. Meja makan di belakang berbentuk bundar seperti juga yang di muka hanya lebih besar, kursinya empat buah. Mereka berdua duduk berhadapan. Tanpa saling menyelahkan lagi kedua orang mulai bersantap. Tiang yang rasakan makanan itu tidak enak rasanya. Nasinya dingin, lagi pula berasnya mangkak agak kekuning-kuningan. Sudah itu telah kaku dan seret waktu ditelan. Ditambah lauknya bukan teman nasi. Yang bisa menimbulkan selera makan. Hanya ikan asin yang dibakar serta masak sawi yang telah dingin pula. Agaknya si nyonya tiakan yang biasa menikmati makanan lezat-lezat serupa pula lidahnya dengan si pemuda. Karena tiang yang lihat dia mengerutkan keningnya ketika menyuapkan nasi dari mangkuk ke dalam mulutnya dengan sumpit. Mereka makan dengan tak bernapsu. Tanpa bercakap-cakap pula. Beruntung di situ terdapat kecap hingga sedikit demi sedikit tiang yang dapat menelan nasinya untuk dicernakan turun dalam perut. Habis semangkuk tiang yang meletakkan tempatnya ke atas meja, sumpitnya ditumpangkan ke atas mangkuk ini. Demikian pula si nyonya telah hentikan makannya karena tadi dia hanya mengambil nasi sedikit saja. Tiba cukup untuk tangsel perut jadilah. Keduanya sama berpikir asal ada isi untuk perutnya. Hanya mereka minum agak banyak. Tehnya masih hangat karena tekonya dimasukkan dalam tutup semacam bantal yang biasa buat menahan panas. Dirasai dalam keadaan begitu terasa cukup nikmat juga. Tio Hujin lalu masukkan kembali sisa makanan tersebut ke dalam lemari. Sedang tiang yang mencoba membereskan bekas perabotan yang kotor. Bertepatan ini si nyonya muda keluar sambil menuntun seorang anak lelaki berumur sekitar 4 tahun untuk kencing ke belakang. Tubuhnya kecil dan kurus kering. Dengan matanya yang sepat habis bangun ia mencoba membelalakannya kepada kedua tamu. Tiang yang cuma mengangguk dan tersenyum kecil ketika si anak lewat dan masih berpaling sebelum mencapai pintu keluar. Ketika ia bertindak hendak mencapai ruangan muka, si lelaki muda keluar dari kamar belakang sambil membawa tikar dan sebuah bantal untuk digelar di kamarnya di muka di sebelah dipan yang tersedia. Tidak usah, bawa saja ke dalam buat dipakai sendiri kata si jago kedua. Waktu tuan rumah ini memandang padanya seperti keheranan, ia cepat menyambung. Biarlah aku tidur di muka, di meja sana. Masih si lelaki muda terbengong tanda tidak mengerti. Tiang yang anggukan kepalanya seperti menyilahkan masuk. Baru tuan rumah mengangguk ragu-ragu. Ia segera masuk ke dalam kamar istrinya dan tak pernah keluar lagi. Tak lama Tio Hujan yang telah selesai membereskan segala sesuatunya di dapur pun masuk ke kamar muka untuk benah-benah. Dia mengawasi ke arah si pemuda yang masih tetap berdiri di ruangan depan. Tiang yang mengangguk sambil memberi isyarat dengan telunjuk ke arah meja. Tio Hujan tersenyum balas mengangguk sebagai tanda mengerti. Bertepatan itu nyonya rumah yang muda keluar pula buat menghadapi tamunya. Masih ada sesuatu yang diperlukan yang bisa kami sediakan dia bertanya pada Tiang Yang. Ya sahut si jago kedua. Tolong berikan kami lilin. Kembali lagi dia membawa dua batang lilin utuh. Tiang Yang menyambuti sambil mengucapkan terima kasih. Ia letakkan lilin tersebut di atas meja. Sebelum putuskan untuk terus beristirahat ia pergi ke belakang dulu. Waktu kembali Tio Hujan telah berguling di pembaringan. Bawalah lilin itu dia menunjuk dengan jari tangannya yang halus melihat si pemuda hendak melalui kamarnya. Tiang Yang mengiakan dan membawanya untuk diletakkan di atas meja. Agaknya Tio Hujan pun bermaksud buat terus tidur. Badannya dirasakan lelah bukan main. Ketika dia pejamkan matanya dengan badan menghadap ke dinding dia mendengar bisik-bisik di kamar sebelahnya. Bukan suami istri terdengar suara perlahan seorang wanita. S-S-S-S-S-T-T-T. Dia tersenyum kepuasan. Hatinya bahagia. Sewaktu hampir jatuh tertidur dia membayangkan mimpi-mimpi bahagia bersama si pemuda perkasa itu. Dan benar saja ketika matanya kemudian terpejam karena kantuknya yang hebat. Senyumnya masih tetap melingkar di bibirnya. Sinyonya Tio Kuan. Sebaliknya Tiang Yang tidur duduk di bangku. Kepalanya disandarkan di atas meja sedang. Kedua tangannya disilangkan dipakai bertelakan sebagai bantal. Disebabkan kelelahan dengan cengganjal. Tangan inilah ia pun segera jatuh tertidur pulas dalam penerangannya. Karena ia telah putuskan untuk tidur dalam keadaan terang dengan memasang sebuahnya lalilin baru sebagai pengganti yang hampir habis. Tiang Yang tidak tahu berapa lama ia telah tertidur. Ketika ia terjaga dari tidurnya sayuh-sayuh telinganya mendengar suara kokok ayam bersahutan di tempat jauh. Si jago kedua dongakan kepalanya mencoba mencari penerangan yang masuk melalui selah-selah lubang rumah dari luar. Api lilin telah lama padam karena waktu dipegang terasa dingin. Dari salah satu lubang di atas pintu seberkas sinar masuk menyorot di lantai rumah yang terbuat dari batu bata disemen kapur keras. Sedang para penghuninya masih tertidur lelap. Ketika ditegasi sinar itu masuk melalui lubang yang jebol terantuk kepalanya si jago kedua kemarin petang. Tiang Yang sampai tersenyum geleng-geleng kepala dengan sendirinya. Ia menggeliatkan seluruh badannya sambil menguap. Hari ternyata telah fajar. Sinar matahari demikian bagus menyorotkan cahayanya. Agaknya sepanjang hari itu akan cerah tanpa terganggu oleh mendung-mendung tebal atau wawan yang mengandung butiran salju. Sehingga perjalanan hari ini bisa diharapkan berlangsung tenang dan mengembirakan. Dengan berjingkat-jingkat Tiang Yang melongo ke kamar muka di mana sinyonya Tiang Kuan merbah di atas depan. Kebetulan sekali wajahnya justru menghadap ke arah luar. Tio Hujan tidur dengan nyenyak sambil mengembangkan sebuah senyuman yang seolah-olah ditujukan kepada si pemuda. Tangannya yang halus terlipat di muka dada, lehernya yang junjang, bibirnya mungil, hidungnya yang bangir, bulu matanya yang redup, alisnya yang lentik dan ah, pendeknya segala galanya. Dan senyum itu, senyum itu titik senyum khas seakan-akan diperuntukkan bagi dirinya. Tanpa sadar Tiang Yang jadi berdebar-debar dalam hati. Baru sekali ini ia mengalami perasaan itu dalam seumur hidup. Inikah yang dinamakan cinta? Beginikah rasanya jika orang sedang jatuh cinta? Amboy, tak taulah bagaimana perasaan hatinya. Hanya si jago kedua cepat sadar dan dapat menguasai persoalan yang tak karuan juntrungannya itu. Pikiran sehatnya mengatakan bahwa hal ini tak ada sangkut lautnya dengan urusannya sendiri yang lebih utama. Bahkan maha penting. Nasib hidup mati Tiang Yang P terletak dalam genggaman tangannya. Tiang Yang kembali ke tempat duduknya. Kedua siku tangannya menekan ke atas meja bulat itu, sedang kedua telapak tangannya dipakai menutupi wajahnya. Ia merenungkan mengenai hal yang bakal terjadi dan masa depannya. Tapi otaknya buntu. Ketika ia mencoba memejamkan mati kembali ia tak berhasil untuk tidur lagi barang sekejap saja. Tiang Yang mengusap mukanya. Sesaat ia memandangi lilin yang tinggal sebatang serta ciak tai di atas meja. Setelah mengawasi sesaat lagi ia berbangkit. Berindap-indap ia jalan ke belakang untuk ke kamar mandi. Hawa udara di luar terasa dingin hingga menyegarkan pikirannya. Seperti semalam Tiang Yang pun tidak mandi. Ia hanya cuci muka dan membasahi kepalanya dengan air sedikit. Ketika ia menutup pintu kembali dan masuk di ruang dalam ia berpapasan dengan sinyonya muda. Ia terus menuju ke kamar muka. Tadinya ia berniat membangunkan sinyonya tiya kean. Tetapi bersamaan tindakannya mendekat ke arah buntelan yang hendak disiapkan, metu, Tio Hujin yang berkilat-kilat terbuka. Yang pertama-tama tampak dalam pandangan si pemuda adalah, bibir yang merekah itu mekar menyungginkan sebuah senyuman yang khusus ditujukan padanya seorang. Oh, alangkah sejuknya hati ini. Apakah engkau tertidur nyenyak itulah yang pertama keluar dari mulutnya. Sinyonya anggukan kepalanya dengan tersenyum kesenangan. Apa engkau sudah mandi? Tiang Yang gelengkan kepalanya sambil balas tersenyum. Sudah lama bangun kembali bertanya Tio Hujin masih rebahan di depannya. Cukupan, katanya menengadahkan kepala ke arah sinar terang di pagi hari sekali. Yang menyelusup ke dalam kamar. Aku sudah terbangun sejak fajar menyingsing, tapi tak bisa memejamkan matel lagi waktu mencoba tidur kembali sampai subuh tadi. Maka aku terus bangun. Cuci muka tertawa si nyonya. Ia mengangguk si jago kedua ketawa juga. Apakah kita akan berangkat pagi ini? Kapan kita berangkat balas bertanya Tio Hujin menggeliat. Sekarang juga balas Tiang Yang. Sekarang mati sinyonya terbelalak, kemudian dia bangkit dan duduk di tepi. Pembaringan. Sesudah siap-siap tentunya Tiang Yang melunakan. Baik, aku akan bersalin dulu. Engkau tunggulah, kita segera berangkat secepatnya kalau bisa. Sinyonya seperti membaca sesuatu kekhawatiran di dada pemuda itu. Apakah akan ada yang mengejar kita hari ini? Tanyanya dengan suara diperlahankan. Belum tentu. Mungkin juga tidak. Dan mudah-mudahan tidak menyahut si pemuda suaranya rendah. Sinyonya melebarkan pandangan matanya untuk menegasi ke wajah orang. Tiang Yang palingkan mukanya, sementara tangannya mulai bekerja buat melipat pakaian-pakaiannya yang tercampak di atas buntelannya kemarin. Namun di wajahnya ini tak menunjukkan ada rasa kecemasan. Dan mungkin juga mereka mengejar mendesak sinyonya. Si jago kedua berpaling. Meti mereka bertatapan. Yaap ia mengangguk. Mungkin saja, tapi kita menang waktu. Maka paling baik kalau kita bisa berangkat makin cepat. Kemana tujuan kita kota Cheong Chew? Wajah sinyonya berubah seketika seperti terkaget tetapi Tiang Yang tak memperhatikan. Ia tetap asik benahkan barang-barangnya. Engkau harapkan kapan akan sampai ke sana. Akhirnya sinyonya buka mulut setelah terhenti sesaat. Selekas mungkin. Selambat-lambatnya besok pagi sekali kita telah tiba di sana. Nyonya itu menganggukkan kepalanya, sementara itu kakinya mencari-cari sandalnya di bawah lantai. Setelah menundukkan pandangannya barulah dia bisa memernahkan dengan betul kakinya tersebut dalam kasut. Dia berbangkit jaraknya dua tindak dari tubuh si pemuda yang sedang membungkuk-membungkus pakaiannya dalam selimut untuk digulung ke dalam bundelannya. Sesungguhnya engkau hendak kemana? Tanya Tiang Yang tanpa menoleh. Eh ke Cheong Chew juga, jawab Tio Hujian agak gugup. Ada famili di sana, eh U? Tidak. Jadi siapa yang engkau cari? Tio Li Wujian terpekur sesaat. Kemudian dia mengangguk kembali. Dia memandang ke muka si pemuda, pandangan mereka bertemu kembali. Tapi tanpa perasaan dan kesan apa-apa. Sebenarnya aku hendak ke Lok Yang karena sesuatu urusan. Kelok Yang melalui Hiye Tau kan lebih dekat. Mengapa engkau perlu memutar jalan ke arah barat memotong tiang yang tanpa menanti penjelasan lebih lanjut dari sinyonya? Atas sanggahan ini Tio Hujian sampai terguguh seketika. Ya, kebetulan aku sekalian hendak menyambangi seseorang di Cheong Chew. Ada sedikit urusan, suaranya agak sembar. Sendirian saja? Sendiri. Tadinya berdua bersama Tua Chew yang malang. Perjalanan masih demikian jauh sedang kusirmu sudah tak ada. Apakah engkau masih berniat melanjutkan perjalanan itu seorang diri si pemuda tunjukkan perhatiannya? Biarlah, sesampai di Cheong Chew aku akan ke kantor pemerintah untuk mendapatkan orang-orang bawahan bekas suamiku almarhum, Tio Hujian menyaut. Tiang yang terdiam, jawaban itu cukup beralasan. Maka ia hentikan bertanya-tanya pada sinyonya Tio Kuan Janda yang nampaknya tak ingin diketahui tentang rahasia pribadinya. Sebagai orang yang bertata krama baik ia pun tak ingin mengorek soal pribadi orang. Ia cepat menggutkan kepala. Begitupun baik, ia membalas. Tio Hujian dengan cekatan telah mengambil sesetel pakaian dari peti besarnya. Engkau beres-beres saja dulu sementara aku pun akan bertukar pakaian. Tanpa menanti jawaban dia telah bertindak keluar untuk menuju ke ruang belakang. Karena ruangan sempit pinggul sinyonya sampai menyenggol pantat pemuda itu. Namun keduanya membisu tak memperdulikan. Tiang yang teruskan pekerjaannya melipat pakaian satu demi satu untuk digulung dalam selimutnya. Mantelnya kemarin pun ia sengaja lipat untuk dimasukkan dalam bundelannya. Selesai rapihkan semua itu, ia ikat gulungan tersebut. Ketika akhirnya seluruh pekerjaannya siap Tio Hujian pun telah muncul kembali. Bertepatan itu terdengar suara bayi menangis di kamar sebelah, disusul dengan datangnya sang ibu yang menenangkannya guna dikeloni agar bayinya terdiam. Aku akan mengurus kuda-kuda itu dulu di luar, tiang yang panggul buntelannya ke atas pundak. Sinyonya mengawasi ke arah peti besarnya dan mengerutkan kening. Ketika si pemuda mulai bertindak keluar dia berseru. Tunggu. Agaknya dia telah memutuskan sesuatu. Tiang yang hentikan langkahnya di ambang pintu kamar yang tak berdaum pintu tersebut. Ia melihat sinyonya membuka peti besarnya lagi dan dari sana mengeluarkan beberapa perangkat pakaian. Tio Hujian sengaja memilih pakaian yang ringkas-ringkas yang biasa dipakai oleh orang perempuan yang mau berkelana seperti dendanannya yang dikenakan sekarang. Dia kini memakai pakaian yang berwarna agak hijau, rupanya memang dimaksudkan untuk dipakai menunggang kuda sebentar. Potongannya agak sepan, namun meskipun demikian karena bahannya berasal dari kain yang mahal-mahal yang biasa dikenakan oleh orang-orang berada atau pembesar negeri nampak masih agak gedombangan buat orang yang biasa berjalan di kalangan kangau. Hanya jika dipakai untuk berkuda sudah memadai. Setelah mengambil beberapa setel cukuplah pikirnya. Dia menggulung pakaian-pakaian tersebut dengan selimutnya yang biasa dibawa-bawa. Paling akhir dilapisi lagi dengan mantel tebalnya untuk melawan hawa dingin. Engkau tolong ikatkan dan pasang di belakang pelana kuda, pintanya dengan mengangsurkan gulungan pakaiannya tersebut. Tiang yang bertindak menyambuti, ia memandang ke peti besar di bawah seperti berpikir. Sinyonya tahu maksudnya pemuda itu. Aku akan berikan sebagai persen kepada keluarga baik hati ini yang telah menolong kita nginap semalaman. Malam yang menyenangkan, katanya tersenyum. Engkau juga tidur lelap semalam bukan? Si jago kedua mengangguk. Agaknya ia hendak berkata sesuatu pada sinyonya tapi... Batal. Daripada di bawah-bawah hanya akan memberatkan saja dan membuat berabe. Engkau. Katakan kita berangkat lebih cepat lebih baik. Biar peti itu ditinggal di sini buat kenang-kenangan bagi mereka. Aku akan bisa beli pakaian lainnya sesampainya di Chong Chiu. Kembali tiang yang cuma mengangguk. Ia tak kuasa membuka mulut mengutarakan sesuatu pada sinyonya guna mengungkapkan perasaan hatinya. Memandang tatapan sinyonya yang bening ia pun cepat mengusir pikiran-pikiran buruk dari benaknya. Karena tak ada tali ia mengambil sehelai angkin, ikat pinggang, dari tempat tumpukan pakaian Tio Hujien buat mengikat pakaiannya tersebut jadi satu buntelan lain. Sinyonya memberikan beberapa ban pinggangnya agar ikatannya lebih kencang. Tanpa buka mulut pemuda ini mengikatnya erat-erat. Dan dengan dua buntelan tersandang di masing-masing pundaknya tanpa bicara sepatah kata pula baatobu ia bertindak keluar. Si janda tiakuan sampai tertawa geli melihat sikap tiang yang itu yang berjalan agaknya seperti bingung terlongong-longong. Tiang yang membuka pintu muka rumah dan keluar. Mentari pagi di timur telah naik menjebrotkan sinarnya yang bagus menerangi alam perdesaan tersebut. Ketika bertindak menuju ke tempat kuda dilepas kemarin petang ia rasakan hatinya tak enak. Dengan mudah ia menjumpai kembali kedua ekor kuda itu dan menuntunnya sampai di muka pintu rumah tempat menginap. Kuda satu yang dirampasnya telah demikian jinak seperti kudanya sendiri hingga mengikuti kemana perginya tunggangan si jago kedua. Rupanya kedua binatang itu juga telah cukup bisa mendapatkan makanannya sendiri ketika si majikan datang sampai berbunyi mengeluarkan suara berbanger dengan berbareng. Tiang yang ikat kedua buntelan di masing-masing bagian pelanak kuda belakang. Kemudian ia biarkan saja binatang tersebut menanti di muka rumah. Malas-malasan ia bertindak menghampiri ke rumah itu kembali, maunya serasa segera berangkat saja dari situ tanpa masuk lagi. Entah mengapa ada perasaan segan untuk memasuki kembali rumah tersebut seakan-akan sedang memasuki sebuah pintu kematian. Ketika ia masuk lagi ke ruangan dalam Tio Hujain bersama si nyonya rumah tengah asik bercakap-cakap di ruangan dapur seolah-olah menanti kedatangannya. Hidangan telah disediakan dan diatur di atas meja. Kebetulan nasinya masih panas kebul-kebul. Nyonya rumah berbangkit dan menyilahkan keduanya bersantap sebagai sarapan pagi tiang yang mengawasi kewajah nyonya muda ini yang tampak cukup manis menarik. Tak ada tanda-tanda yang luar biasa dari wajah yang sederhana tak berhias itu seperti kebanyakan wanita-wanita dusun. Ketika si nyonya tau sedang ditatap oleh tamunya dia melirik sekejap, kemudian tertunduk kemalu-maluan karena likat. Untuk menghilangkan kecanggungannya nyonya rumah mengangguk permisi dan bertindak ke dalam. Tetapi bersamaan itu suaminya keluar dari kamar. Waktu mengetahui kehadiran tiang yang ia pun mengangguk dan menyilahkan bersantap sambil menyatakan jangan sungkan-sungkan. Si jago kedua sebagai basa basi juga telah menawari serta mengundang makan bersama-sama, namun ditampik oleh cuan rumah kedua suami istri. Tapi sambil melirik ia sebenarnya mencoba memperhatikan kewajah lelaki penakut itu. Hanya ia tak menemukan tanda-tanda sial yang diinginkan. Wajah itu tetap polos seperti apa adanya kemarin. Terang tak mungkin terjadi hal-hal yang luar biasa untuk hari-hari berikutnya pula. Maka hatinya agak lega sedikit. Tak menghiraukan lagi kedua cuan rumah yang telah menyingkir, kemudian tiang yang duduk di hadapan Tio Hujan untuk mulai bersantap. Seperti kemarin tanpa sungkan saling menyuruh lebih dahulu, kedua orang sudah menyerbu hidangan yang tersedia. Tapi berbeda dengan kemarin makanannya terasa lebih lezat karena di pagi itu mereka mendapat telur ayam yang digoreng setengah matang dan telur yang ditim dengan daun bawang. Dicampur bumbu rempah-rempah sedikit. Karena nasi masih panas-panas sekejap saja tiang yang telah menghabiskan tiga mangkuk nasi dan Tio Hujan dua mangkuk menurut ukurannya. Kedua orang merasa telah cukup dan hentikan makannya. Setelah mereka beres bersiap-siap semua, kedua orang ini segera minta diri kepada pemilik rumah. Kedua suami istri mengantarkan mereka sampai di pintu luar rumah. Bersama-sama kedua tuan rumah ikut juga dua orang anak-anaknya yang telah pada bangun yaitu si anak perempuan dan anak lelakinya yang kurus kering seperti penyakitan. Ketika berjalan keluar sama-sama berulang-ulang sinyonya rumah yang muda mengaturkan terima kasihnya atas pemberian peti besar Tio Hujan beserta seluruh isinya yang ditinggalkan dan menyuruh singgah lagi ke rumah apabila kebetulan mampir. Tak lupa sambil berjalan ini si nyonya Tio Hujan menghadiahkan lagi sepotong uang perak disesepkan di tangannya yang menyebabkan nyonya rumah tambah sungkan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala budi kebaikan bekas istri pembesar tersebut. Tiang yang tak banyak bicara, ia cuma mengawasi keluarga itu untuk penghabisan kali. Kemudian ia membantu sinyonya Tikoan menaiki kudanya. Meskipun tak pernah menunggang seperti biasa Tio Hujan berkeras ingin berkuda sebagaimana lazimnya orang-orang naik kuda dengan alasan ingin belajar. Terpaksa Tiang yang mengalah karena ia menimbang hal ini akan lebih mempercepat perjalanan mereka. Akhirnya sampai juga waktunya buat berangkat. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal dan selamat jalan. Tiang yang angkat tangannya melambai kepada keluarga berbudi ini dan mulai jalankan kudanya. Perlahan-lahan ia kendaraan kudanya dengan sebelah tangannya tetap memegang ujung es kuda yang dekat bagian mulut dari tunggangan Tio Hujan agar binatang ini terbiasa dikendalikan sinyonya yang belum berpengalaman mengedutnya, bahkan tak pernah sama sekali menunggang kuda seperti kebanyakan orang. Sampai jauh si jago kedua masih menengok ke belakang dan melihat lambayan tangan mereka. Ia tersenyum ketika matanya saling bertatapan dengan mati si nyonya Tio Kuan yang barusan juga menengok ke belakang. Nyonya ini menganggukan kepala kesenangan karena sekarang bisa berkuda sendiri, dan mungkin sebentar lagi sudah membalap atau akan melarikannya sesuka hati. Setelah bayangan mereka sayup-sayup tiang yang tujukan pandangannya ke muka. Dengan keadaan perut risi sekarang ia rasakan hatinya tak terlalu khawatir. Maka ia kira kecemasannya tadi adalah akibat perutnya yang lapar kemarin hingga turut mempengaruhi pikirannya. Si jago kedua kerut les kudanya lebih cepat. Sebentar saja desa itu telah ditinggalkan agak jauh. Sesudah tak ada orang yang melihat baru sekarang Tio Hujan mau memegang kendali kudanya sendiri. Ia mulai belajar bagaimana mengendalikannya dengan petunjuk-petunjuk tiang yang. Mula-mula dia mengalami kesukaran juga dengan beberapa kali. Hampir terguling dari atas kudanya, beruntung ada si pemuda yang selalu mengawal dari samping. Sekian lama kemudian nyonya Tio Kuan ini telah berhasil menguasai keseimbangannya. Walaupun badannya selalu ternjot-njot di atas kudanya hingga menjadi tertawaan si pemuda, nyonya ini boleh dikata bisa diandalkan buat berkuda sendiri asal larinya tidak cepat-cepat. Dia kini telah bisa menghentikan atau menyuruh seng kuda jalan sesuka hatinya. Dalam perjalanan itu mereka tambah rapat bergaul dengan percakapan-percakapan yang tak putus-putus, sesekali diiringi dengan senda gurau. Cuaca sangat bagus karena mentari menyinarkan cahayanya yang gilang-gemilang tanpa tersaput gumpalan-gumpalan awan mendung hingga menambah perjalanan mereka tidak membosankan. Menjelang tengah hari mereka tiba di sebuah sungai yang tak terlalu deras airnya dan tak membeku. Telah seharian mereka tidak mandi sejak kemarin malam pula, maka bersepakat mereka memutuskan untuk mandi di situ. Engkau berbalik ke sana dulu, kalau aku sudah masuk ke air engkau baru boleh terjun menitah sinyonya Tio Kuan. Setelah melihat tiang yang berbalik, Tio Hujin lolos pakaiannya dan masuk ke sungai. Disusul oleh si jago kedua yang melompat dari tepi sungai. Air sungainya hanya sebatas dada saja, mereka berdua puas-puaskan hati mandi di sungai ini. Kebetulan tempatnya sunyi terpencil dan tak ada orang yang melihat mereka. Ketika telah rasakan badannya menggigil kedinginan barulah mereka naik ke darat. Kemudian mereka lanjutkan kembali perjalanannya ke arah utara. Tatkala lohor tiba mereka menjumpai sebuah desa kecil. Di sini mereka tangsel perut. Mereka bisa memperoleh seekor ayam yang dimasak oleh Tio Hujin dengan lezat hingga si pemuda pun memuji dan mengakui luar biasanya masakan nyonya itu. Hanya sebentar mereka beristirahat, sudah itu mereka teruskan berkuda. Karena si nyonya belum terlalu mahir dalam menunggang kuda perjalanan agak terlambat. Mereka kendarakan seenaknya saja, apalagi barusan mereka habis bersantap. Sedang maco hari makin doyong saja ke barat. Mereka jalankan kudanya berendeng. Suatu ketika si pemuda menoleh. Siapa namamu yang sebenarnya? Ia bertanya. Sebegitu jauh memang si jago kedua tidak tahu siapa nama Tio Hujin yang sesungguhnya, selama ini ia hanya memanggilnya dengan engkau sesuai permintaannya. Tapi sekarang terdorong ingin tahu ia tak kuasa menahan tanya-tanya yang selalu berada di hatinya ini. Eh, tertegun si nyonya. Setelah terdiam sesai baru dia menjawab dengan suara yang dipertahankan. Aku seorang sihon. Tiang yang tak mau mendesak lagi, kadang-kadang wanita malu-malu menyebutkan namanya pada pria yang baru dikenalnya dan sekali tempo malah dianggap tabu. Nama suamimu ia meneruskan tanpa berpaling lagi. Tio Tengkiat menyahut si nyonya. Dia pun tak menoleh kepada si pemuda. Kuda mereka tetap jalan perlahan. Dan kau tiba-tiba Tio Hujin mengawasi wajahnya dari samping. Aku si ong nama tiang yang, pemuda itu tetap menunjukkan pandangannya lurus ke muka. Kemudian mereka tak berkata kata lagi, hanya ketoprakan kaki-kaki kuda terdengar memecah kesunyian. Tak lama mereka sampai ke tempat gerombolan pohon-pohon yang telah rontok daun-daunnya. Agaknya ini berasal dari sebuah rimba kecil-kecilan. Mendadak tiang yang meloncat dari kudanya dan menempelkan telinganya ke atas tanah. Telinga batinnya segera telah menangkap getaran dari derap-derap kaki gerombolan kuda yang dibalapkan. Ia berbangkit dan memandang ke muka si nyonya. Mereka mengejar kita, katanya tenang. Apa si nyonya? Tia kuan terkaget. Wajahnya menunjukkan rasa kecemasan. Lalu bagaimana baiknya sekarang dia bertanya gugup. Kita bersembunyi dulu, si pemuda menunduk. Tanpa menanti penyahutan lagi ia menuntun kedua ekor kuda tersebut dengan si nyonya masih berduduk di atas tunggangannya. Ia menunjukkan ke gerombolan pohon-pohon yang makin dalam letaknya dari jalanan kecil yang menuju ke utara. Di suatu tempat yang dirasanya teraling ia hentikan kedua binatang. Tiang yang membantu Tio Hujan turun. Mereka bersembunyi di balik pohon. Si pemuda usap-usap kedua ekor kuda agar tak berbunyi, kendalinya masih tetap dalam genggamannya. Mereka hanya pasrah dan menanti. Benar saja kira-kira seminuman teh beberapa ekor kuda lewat di jalanan di hadapan mereka bersembunyi. Ketika Tiang yang mencoba memperhatikan jumlahnya antara 7-8 orang yang menunggang kuda di muka sekali seorang lelaki pendek kecil yang sekelebatan dilihat segera dikenali oleh si jago kedua sebagai pate pelayan muda dari rumah penginapan di Sengtau. Sedang yang mengikutinya adalah seorang perempuan yang tak jelas mukanya, tapi mengenakan pakaian serbah hijau. Di belakang mereka rupanya pengikut-ikut mereka yang kesemuanya terdiri dari orang-orang berperawakan kasar. Sebentar saja mereka melenyap ke arah utara. Tiang yang menghembuskan napas lega dan tersenyum memandang ke wajah sinyonya Tio Kuan. Tampak Tio Hujan pun sikapnya tenang. Dia tertunduk seperti malu-malu. Setelah menanti sesaat baru mereka meneruskan perjalanan. Ketika petang mereka tiba di sebuah pedusunan yang agak besar dan ramai. Kedua orang ini menginap di rumah seorang nenek yang hidupnya sebatang kera. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Menurut perhitungan Tiang Yang Siang hari mereka seharusnya sudah tiba di kota Cheong Chew. Namun karena perjalanan dilakukan seenaknya, pada waktu yang sama ini mereka hanya baru mencapai. Setengah jalan saja. Agaknya mereka seperti tak menghiraukan waktu. Atau memang sengaja agar bisa lama-lama berdua jalan sama-sama. Karena mereka tahu mungkin sesampainya di kota tersebut mereka sudah harus berpisah, masing-masing akan melakukan perjalanannya sendiri-sendiri. Maka mereka mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tiang Yang pun seperti merasakan berat buat berpisah dari sinyonya janda yang mempesonakan ini. Sepanjang jalan mereka memergunakan waktunya untuk bersukaria. Bersenda gurau, kadang-kadang saling kejar-kejaran dengan kuda tunggangannya masing-masing. Kini sinyonya Tiak Anboleh dikata telah pandai menunggang kuda meskipun tidak terlalu mahir. Demikianlah mereka bercengkerama selama perjalanan. Sadarlah kedua insan Tuhan ini bahwa sekarang mereka saling menaruh hati satu sama lain. Tetapi mereka masih ragu-ragu atau berat untuk mengatakan. Terlebih-lebih bagi Tio Hujin sebagai seorang wanita tentu tak mungkin untuk mengutarakannya lebih dahulu, apalagi di atau selaku janda harus malu jika sampai mengharapkan seorang pria yang masih perjaka. Hingga kasih sayang kedua orang lebih banyak disembunyikan dan ditahan-tahan dalam hati masing-masing. Hanya dari sikap serta perhatian mereka satu kepada yang lain saja pengungkapan rasa hati itu sering diperlihatkan. Ketika sore hari mereka sampai di suatu hutan kayu, seperti kemarin pun si jago kedua terpaksa bersembunyi begitu jauh-jauh ia mendengar suara ketoprakan lari kuda dari arah muka. Kembali beberapa penunggang kuda berpacu ke arah selatan. Tak salah lagi mereka adalah rombongan Pate E kemarin. Kebalikan dari tujuannya kalau kemarin mereka menuju ke kota Chiwong Chiwong, sekarang rupanya mereka dari kota tersebut. Mendadak Pate E hentikan kudanya paling muka di jalanan yang baru dilalui tiang yang berdua, tangannya menunjuk-nunjuk ke atas tanah. Lihat, lihat, itu nyata-nyata bekas tapak kaki kuda ia berseru. Terang mereka sudah lebih dahulu, maka heran mengapa kita cari ubek-ubekan di kota Chiwong Chiwong dan sekitarnya tidak ketemu. Pate E melompat turun dari atas kuda tunggangannya, diikuti oleh orang-orang yang bertubuh kasar yang semuanya berjumlah lima orang. Hanya si perempuan yang berada di samping Pate E tetap bercokol di atas kuda. Baru kali ini si jago kedua sempat mengawasi wajahnya. Wanita itu adalah seperti perempuan kebanyakan yang berkelana di kalangan kangong, di pinggangnya menyoren sebatang golok. Usianya ditaksir antara 40 tahunan, namun terlihat genit sekali. Rambutnya disanggul tinggi, matanya besar, bibirnya tebal dan diberi gincu. Dia memakai beda tebal di mukanya serta tak lupa diberi yanci, obat pemerah pipi, halis dan bulu matanya dihitamkan. Sekali dilihat perempuan ini tampak seperti seorang sunel besar atau germo. Dia cuma mengawasi dari atas kudanya ke arah rombongan pria yang tengah menyelidiki. Waktu itu Pate E sedang meneliti dan mencari-cari jejak-jejak kaki kuda yang diketemukan. Mataku pasti tak salah lihat, ini jejak-jejak kaki kuda baru, ia menuding dengan senjatanya. Pate E baru saja mencabut sepasang senjatanya berupa golok pencimcang daging yang terselip di punggungnya. Dengan senjata yang pendek ini ia kelihatan bertambah lucu seperti seorang badut yang berpotongan koki masak. Agaknya salah seorang yang mengikuti di belakangnya telah tak tahan sabar dan sebal akan lagu-lagunya yang kelihatan sok jagoan, ia tertawa dingin. Tapi mereka tak berkata apa-apa. Si Pate E seperti merasa, ia menoleh ke belakang. Metu kedua orang berpandangan, namun tak terjadi sesuatu tindakan. Rasanya kalau bisa menemukan mereka aku ingin mencincang tubuhnya jadi berkeping-keping serupa perkedel Pate E telah kumat penyakitnya untuk membual lagi. Ia gerakan kedua senjatanya mempertontonkan beberapa jurusilmu silat kembangan. Rasanya jika justru tidak sedang menghindar tiang-yang yang menyaksikan dari jauh ingin tertawa terbahak-bahak atas pameran kepandaian Pate E ini. Tetapi demi menjaga tempat persembunyian mereka tak ketahuan sedapat-dapatnya ia tahan semuanya dalam perut. Sedang sinyonya tiakan karena tak paham jadi tidak terpengaruh apa-apa. Dia malah menahan napas terus. Hahaha tiba-tiba meledak tertawa si orang tinggi besar di belakang Pate E itu. Agaknya ia pun tak tahan gelinya melihat permainan sepasang golok pencincang dagingnya si Pate E. Sampai yang lain-lain ikut-ikutan tertawa. Pate E melototkan matu ke arah orang ini, wajahnya berubah gelap seketika. Sebaliknya berhenti orang yang dipelototi itu bahkan meneruskan tertawaannya. Hahaha ia tertawa gelak-gelak sambil memegangi perut. Hahaha kembali ia tertawa sampai terbatuk-batuk. Ia meludah-ludah dari mulutnya kemudian tertawa lagi. Habislah kesabaran bangsat kedelapan dari rumah penginapan nyelak itu. Haid mendadak ia menerjang membacok ke arah orang yang sedang tertawa tersebut. Pengiring tinggi besar ini jadi terkaget, namun ia berhasil juga menghindari serangan tersebut. Ternyata Pate E kecil-kecil cabai rawit, meskipun badannya sangat pendek dibandingkan dengan orang yang diserangnya itu sikapnya pedas bagaikan lombok. Segera kedua tangannya telah bersilat melakukan serangan bertubi-tubi dengan sigap. Kalau tadi ilmunya kelihatannya seperti pasaran, maka sekarang ternyata permainan golok pendeknya berubah jadi ganas. Di tangannya yang pendek pula senjata aneh itu bisa bergerak lincah membacok, membabat atau menusuk dengan hebat tapi yang lebih mengagumkan garis pembelaannya pun sangat kuat. Hingga penjagaan dirinya tak kurang ketatnya dengan penyerangannya. Sekejap saja beberapa jurus telah dilontarkan kepada si tinggi besar sampai orang ini jadi keripuhan berkelit atau mengelak. Terpaksa ia hanya lebih banyak meloncat mundur buat menghindarkan serangan Pate E ini yang nampaknya dilakukan secara sengit. Kawan-kawan lainnya tak ada yang berani memisahnya, mereka cuma bisa menonton dari pinggiran atau sengaja menepi untuk menghindari tubrukan kedua orang yang sedang bergeberak. Demikian pula si perempuan yang berada di atas tunggangannya. Tiang yang mengawasi dari tempat persembunyiannya, tak urung ia jadi kagum dan heran atas kesangguan si pelayan muda ini memainkan senjatanya dalam ilmu permainan goloknya yang aneh itu. Karena setiap kali habis menyerang pasti tangannya ditekuk bagaikan gerakan sebuah pisau yang dilipat. Ia tak tahu kalau hal ini disebabkan oleh keadaan anggota badan si Pate E yang pendek, sehingga setiap serangan seolah-olah harus dimulai lagi yang baru dari pertama. Namun kehebatannya boleh diandalkan pula. Sebagai bukti karena rangsekanya orang tinggi besar itu telah dibuatnya kalang kabut dengan harus selalu menghindar dari semua serangan walaupun ia telah berusaha melawan dengan tangan kosong. Namun ternyata sedikit pun tak membawa hasil. Tak heran pelayan muda ini dalam urutannya menduduki tempat kedelapan dari para bajingan di penginapan pintu utara kota Sengtou.